Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Kali ini salah satu bukti kebesaran Allah SWT dan salah satu kebenaran Al-Quran Yakni pada surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 63 Ayat suci pada surat Al-Kahfi tersebut menceritakan perjalanan Nabi Musa alaihi salam dengan muridnya Dalam perjalanan mereka berdua disebutkan adanya ikan yang unik Mari kita simak dalilnya dulu Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan Dan aku akan berjalan sampai bertahun-tahun Quran surat Al-Kahfi ayat 60 Maka tak kalah mereka sampai ke pertemuan dua buah laut Mereka lalai akan ikannya Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu Quran surat Al-Kahfi ayat 61 Muridnya menjawab Taukah kamu tetkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu Dan tidak adalah yang melupakan aku Untuk menceritakannya kecuali syaitan Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali Quran surat Al-Kahfi ayat 63 Dikisakan dalam ayat tersebut bahwa Nabi Musa alaihi salam dan muridnya Tengah dalam perjalanan mencari Nabi Hidil Yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam Dalam perjalanan Nabi Musa alaihi salam dan muridnya membawa ikan tangkapan Tak disangka ketika mereka berada di sebuah tempat dimana dua buah laut bertemu Ikan hasil tangkapan mereka melompat Dan ikan tersebut kembali ke laut dengan cara yang aneh sekali Ikan tersebut ditangkap dan disimpan di dalam sebuah wadah sehingga masih segar Dan ikan tersebut sempat melompat keluar dari wadahnya Ini menandakan bahwa Nabi Musa alaihi salam dan muridnya menangkap ikan dan dibawa dalam perjalanan Dan ikan tersebut tidak dibunuh tetapi hanya dimasukkan ke dalam wadah Di dalam wadah tersebut tidak termasuk air di dalamnya Karena akan semakin berat dan membebani dalam perjalanan Ikan tersebut melompat keluar dari bejana dan kemudian ke laut dengan cara yang aneh Tidak digambarkan secara detail bagaimana ikan dapat keluar dari bejana dan kembali ke laut dengan cara yang aneh Apakah ikan tersebut berjalan, berlari, atau melompat-lompat? Ada beberapa cara ikan kembali ke laut Ada yang merambat seolah-olah berjalan di atas rumpur seperti ikan gelodok atau mudskipper Dan ada yang masuk ke dalam tanah dengan cara mengerong seperti ikan longfish Ikan tersebut melompat ketika Nabi Musa alaihi salam dan muridnya sudah sampai di pertemuan dua laut Lalu ikan apakah yang dapat hidup dalam keadaan tanpa air? Sementara, dan kembali dengan cara aneh serta berhabitat tidak jauh dari tempat keberadaan pertemuan dua laut? Nah, di alam inilah terdapat salah satu kriteria ikan yang cocok dengan ketiga poin di atas Spesies ikan yang mampu bertahan dalam kondisi kering Ikan tersebut adalah ikan longfish Dan salah satu spesiesnya bernama Ilmia seradotus Ikan tersebut hidup di benua Australia, Amerika, dan Afrika Dan salah satu spesies ikan longfish ditemukan di daratan Maroko Tepatnya di gurun sahara Maroko Sepanjang jurang gurun tersebut yang saat ini dikenal dengan nama The Camp Campets Camp Campets dulunya adalah sebuah sungai yang besar Kendati seradotus berupa fosil 110 juta tahun yang lalu Tapi tidak menutup kemungkinan spesies ikan longfish masih hidup di daratan Maroko pada zamannya Nabi Musa AS Sama seperti ikan siliken yang ditemukan masih hidup sampai sekarang Begitulah pembuktian ayat suci Al-Quran dari Sulat Al-Kahfi Tampak bahwa skenario Nabi Musa dan muridnya yang dalam perjalanan di Afrika Selatan Mengambil ikan longfish sebagai bekal yang kelak ketika mereka lapar akan mereka bakar Dan tidak disangka ikan yang dianggap sudah mati itu meloncat ke laut di dekat selat Gibraltar Bertemunya dua buah laut Kemudian ikan itu kembali ke laut dengan cara yang aneh sekali Yakni mengerong ke dalam tanah seperti sifat ikan tersebut Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!